Kota Tanggerang selasa dini hari terbakar, membuat ratusan pasien yang dirawat di RSUD terpaksa harus dievakuasi ke luar gedung. Sementara dugaan awal api berasal dari korsleting ruang panel listrik di lantai 7 dan menjalar melalui lorong kabel ke panel listrik ke lantai 8, 6, 5, dan 1. Beginilah video amatir detik-detik awal kebakaran di RSUD Kota Tanggerang selasa dini hari. Duga api berasal dari korsleting ruang panel listrik lantai 7 dan menjalar melalui lorong kabel ke panel listrik lantai 8, 6, 5, dan 1. Akibatnya ratusan pasien baik yang berada dalam ruangan ICU maupun perawatan terpaksa dievakuasi keluar gedung oleh petugas rumah sakit. Kepanikan juga terlihat pada keluarga pasien yang saat itu berada di dalam rumah sakit dan berhamburan keluar gedung. Untung pasien yang dievakuasi keluar gedung RSUD dibawa ke sejumlah puskesmas terdekat dan kantor kelurahan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kalau untuk kronologisnya sendiri, api berasal dari lantai 7 ruang panel listrik. Jadi awalnya kebakar dari lantai 7, dia menjalar melalui lorong kabel ke lantai 8, 6, 5, dan 1. Nah untuk sekarang masih dalam proses pendinginan.